Intro Yo, Halo Sobat Kaze Sekalian Selamat datang kembali di Silver Kaze Channel Oke, langsung aja Kali ini bahasan Kaze adalah Segmen untuk Otaku Room Episode kali ini Kaze bakal melanjutkan membahas tentang Anime Arte Arte itu terakhir Kaze bahas adalah yang episode 6 kemarin Dan untuk ngobrolan sekarang Kaze bakal melanjutkan ke Episode 7 Waktu kemarin Di episode 6 itu Si Arte Berhasil membuktikan bahwa Statusnya Di kalangan para Apa ya bisa dibilang disini Muridnya, inilah ya muridnya para master Yang berkumpul gitu Akhirnya Arte ini bisa dihargai Dan juga bisa berbaur Dengan murid-murid lainnya Tentunya Yang dilakukan oleh Arte ini Bukan semata-mata hal yang Aduh Mentang-mentang dia cewek gitu Terus dia Asal-asalan Menjual iba Enggak Justru Yang ditunjukkan pada episode 6 lalu Arte ini benar-benar Bekerja keras Dan Menunjukkan bahwa Seorang wanita itu Bukanlah Bisa melihat lah Film Arte ini Atau anime Arte ini Dari caranya Si Arte ini mendekatkan diri Kepada orang-orang Atau memberikan perhatiannya Kepada orang-orang Sehingga bisa di notice Atau bisa dilirik lah ya Oleh orang lain Tapi bukan Dilirik tuh Bukan orang itu Ngelihat Arte Terus jadi kasihan sama dia Enggak Tapi justru jadi salut Karena dia mau kerja keras Buat yang Cewek Merasa dirinya Tidak dihargai Atau Merasa Derajatnya agak turun Jangan menyerah dulu Mungkin Arte ini bisa jadikan Contoh Dalam kehidupan kalian Ya Dan membuat Seorang wanita itu Bisa dihargai Meskipun dia Terlihat Mungkin akan Menisahkan bagi laki-laki Tapi nyatanya Kalau laki-laki Enggak ada perempuan Atau enggak ada wanita Tetap aja Hidup itu enggak akan balance Oke Oke Mari kita lanjutkan ya Jadi Untuk kali ini Sobat Kaze yang penasaran Dengan Arte episode 7 Atau mungkin yang belum nonton episode 7 Kalian Boleh Langsung menontonnya aja Terus buat yang Anti spoiler Atau enggak mau nonton Sebelum ada Nonton sendiri Gitu ya Enggak mau nonton Sebelum ada nonton sendiri Maksudnya Ya Kalau kalian mau nonton dulu Baru mau Dengerin bahasan Boleh langsung Skip aja videonya Terus kalian nonton dulu Setelah nonton Baru kesini lagi Oke Kalau gitu Begini Kita akan mulai langsung bahas Untuk episode sekarang Dimana Episode 7 ini Itu dibuka Dengan kedatangannya Bangsawan dari negeri Venetia Venetia Yaitu dia bernama adalah Yuri Valier Jadi Yuri Valier ini Waktu di episode 6 itu Datang ke Firenze Arte ini Menggambar Pada Tembok gereja Lalu Yuri Valier ini Datang Dan melihat Ada sebuah lukisan Menurut dia itu Lukisan ini Berbeda nih Daripada lukisan-lukisan Lainnya Dan disana Pengantarlah di gereja itu Memberitahukan bahwa Lukisan itu Adalah lukisan Seorang Wanita Atau pelukis wanita Di kota Firenze ini Yuri Valier Pertama mendengar itu Memang Ada ya Seorang pelukis Yang Dia itu adalah Seorang wanita Dari situ Yuri Valier Masih Menyimpan Dan mungkin Bercanda atau gimana Pemikiran Kasih sih Seperti itu Karena melihat Sosok Yuri ini Adalah seseorang Yang begitu tegas Keesokan harinya Mungkin dia bisa Kasih bilang Yuri Valier ini Berkunjung Ketemannya Veronica Nah Di sini KZ cukup Agak sedikit Kaget lah ya Kenapa Yuri Valier Kok dia bisa-bisanya Datang Ke tempatnya Si Veronica Kalau kalian yang penasaran Veronica ini Siapa sih Untuk yang masih baru Datang ke Bahasan KZ Tentang arte ini Kalian bisa cek Di playlist KZ Yang episode 4 Nah disitu Diceritain tuh Bahwa Veronica ini Adalah Seorang Pramunikmat Atau Dalam Kata Kasar mungkin Ini adalah Seorang Pelacur Tapi Kelasnya Untuk bangsawan Dari sini Yang kalian lihat Adalah Yuri Valier Itu melihat Sebuah lukisan Jadi Lukisan ini Adalah Lukisannya Arte Diberikan Ke Veronica Karena Apa ya Arte tuh Sebagai rasa Terima kasihnya Dia Untuk Veronica Sudah memberikan Jalan Ke Ubertino Di episode 5 Sebelumnya Lalu Yuri Valier Melihat itu Dan bertanya Itu Lukisan siapa sih Gitu kan Akhir Meka bilang Ini Dari Temenku loh Ini punya Temenku Temenku yang Asik aku Dan dia itu Adalah Seorang Pelukis Wanita Berarti kan Sudah ada Dua poin Yang memberitahukan Bahwa Di kota Pirens Ada seorang Pelukis Wanita Dari situlah Yuri Valier Ini Mulai mencari Lebih lanjut Tentang Siapa Itu Arte Dan Setelahnya Itu Yuri Valier Ini Bertemu Dengan Arte Saat Arte Sedang Bersama Darsia Temannya Yang Tukang Jahit Jadi Kondisinya Mereka Berdua Arte Lagi Mengajari Darsia Untuk Baca Tulis Tiba Tiba Yuri Valier Nyamperin Arte Disitu Dia bilang Bahwa Oh Ini Kamu Seorang Pelukis Wanita Yang Sering Dibicarakan Atau Sedang Heboh Dibicarakan Itu Ya Aku Sedang Nyeri Kamu Nih Kayak Gitu Oke Jadi Setelah Ketemu Sama Arte Yang Sedang Bareng Darsia Di Tengah Tengah Kota Dari Itu Yuri Valier Ini Datang Ke Studionya Arte Dimana Studio kecil Ini Menjadi Tempat Kedatangan Seorang Bangsawan Jauh Venesia Intinya Kedatangan Si Juri Valier Ini Adalah Untuk Memberikan Sebuah Pekerjaan Ke Arte Untuk Si Arte Mengajari Keponakannya Dari Juri Valier Di Venesia Sana Setelah Pembicaraan Itu Arte Ini Jadi Kepikiran Bisa Dilihat Dari Beberapa Episode Sebelumnya Juga Kan Arte Ini Adalah Seseorang Yang Kalau Ada Sesuatu Itu Gak Bisa Langsung Hari Itu Ngambil Keputusan Dia Bener Bener Mikir Dulu Sampai Akhirnya Kepikiran Banget Nih Terus Gimana Lah Yang Intinya Arte Ini Berujung Datang Kerumah Yuri Valier Atau Kediaman Pesat Mungkin Dari Venesia Ke Firenz Ini Ada Sebuah Love Men Gitu Arte Datang Kesana Dan Menyampaikan Kalau Dia Itu Gak Mau Untuk Menerima Pekerjaannya Dengan Alasan Ya Dia Masih Harus Banyak Belajar Ketika Nanti Dia Udah Siap Mungkin Akan Dipertimbangkan Lagi Tuh Dia Pergi Dia Ketemu Sama Si Rutana 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 Ini Si Rutana Ini Ya Sebut Aja Rutana Biar Enak Rutana Ini Adalah Anaknya Atau Putrinya Dari Masternya Leo Jadi Masternya Leo Ini Punya Putri Namanya Rusana Rusana Ini Sedang Hamil Besar Dan Dia Ingin Bertemu Sama Leo Leo Art Yang Ketemu Mengantarkan Sama Leo Meskipun Dia Agak Kaget Buk Ini Siapa Ini Gimana Diceritain Singkatnya Meminta Mas Kawin Yang Diberikan Kepada Suaminya Karena Suaminya Sudah Nggak Ada Jadi Dia Pengen Ngambil Mas Kawin Untuk Biaya Kelangsungan Hidup Serta Untuk Biaya Persalinannya Nanti Karena Semuanya Sudah Nggak Ada Terus Dia Sendirian Otomatis Dia Butuh Biaya Nah Dari Situlah Arte Agak Tergerak Nih Harinya Dia Ketemu Lagi Sama Yuri Valier Dan Dia Meminta Untuk Membantunya Dia Terima Kerjaannya Dan Setelah Itu Dia Ada Permintaan Satu Kali Ke Yuri Valier Dimana Dia Bilang Sok Boleh Kerjaannya Arte Terima Terus Dengan Syarat Bantu Bantu Orang Bernama Rutana Ini Dengan Status Dia Sebagai Bangsawan Ini Langsung Dikerjain Beres Semua Masalah Rutana Kelar Semua Dan Arte Itu Jadi Ikut Mengambil Pekerjaannya Di Luar Firenz Dan Kita Pasti Akan Melihat Di episode 8 Nanti Arte Akan Mulai Mengembangkan Sayap Ke Kota Lain Di Italia Yaitu Kota Venesia Mungkin Bahasannya Singkat Dari Episode 7 Ini Seperti Itu Jadi Setelah Nonton Episode 7 Ini KZ Punya Tiga Poin Penting Yang Bisa Jadi Wawasan Sekaligus Bisa Jadi Informasi Kecil Untuk Sobat KZ Yang Mengikuti Anime Arte Ini Oke Dimulai Dari Poin Pertama Poin Pertama Adalah Sudut Pandang Si Yuri Valier Maksudnya Apa Tokoh Ini Kan Baru Di episode 6 Kita Hanya Dilihatin Sepintas Tapi Di episode 7 Ini Dia Mulai Memperlihatkan Aslinya Dia Benar Benar Sosok Bangsawan Seperti Apa Si Bangsawan Itu Ada Macem Macem Yang Pastikan Cuman Disini Itu Yang KZ Bingung Adalah Kenapa Yuri Valier Harus Ketemu Dengan Veronika Dimana Veronika Ini Kan Tadi KZ Bilang Dia Seorang Rangunikmat Itu Kalau KZ Lihat Yuri Valier Ini Orang Yang Sangat Cerdas Jadi Dia Tidak Asal Ceplas Ceplos Terus Tidak Asal Dia Wanita Mungkin Terjadi Karena Dia Ini Dia Bayar Mungkin Sebagai Macemnya Intinya Yang berhubungan Dengan Laki-laki Hidung Belang KZ KZ Bisa Pastikan Bahwa Yuri Valier Ini Menurut KZ Adalah Orang Yang Paling Jenius Dan Paling Perhitungan Dari Sini Aja Dia Bisa Memanfaatkan Jalur Punya Veronika Aneh Kan Veronika Ini Kalau Di Beberapa Episode Sebelumnya Selalu Menyatakan Aku Bisa Memakai Jalurnya Dalam Pekerjaannya Maksudnya Adalah Dari Pelanggannya Dapat Informasi Ini Dan Itu Nah Juri Valier Ini Mungkin Datang Kesana Membayar Veronika Untuk Informasinya Bukan Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Yang Kurang Baik Jadi Bisa Dibilang Dari Poin Ini Kalian Bisa Memanfaatkan Situasi Tanpa Merugikan Sesuatu Dan Juga Orang Itu Tidak Bisa Asal Menjat Seseorang Hanya Dengan Melihat Dari Luar Aja Kan Contohnya Kita Lihat Yuri Valier Masuk Ke Rumah Veronica Pasti Sudah Mikir Oh Pasti Mau Begini Pasti Mau Begitu Ya Kan Belum Tentu Orang Seperti Itu Loh Ya Poin Kedua Adalah Saat Bernegosiasi Dari 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 Yuri Yuri Valier Yuri Valier Ini Kembali Masukkan Kedalam Tiga Poin Kali Ini Adalah Dia Ini Pintar Menempatkan Diri Dalam Negosiasi Contohnya Waktu Ngobrol Dengan Leo Ya Meskipun Kita Tau Minuman Yang Diminum Mungkin Tidak Seenak Minuman Alah Kerajaan Tapi Yuri Valier Bilang Minuman Ini Sangat Enak Dan Leo Menyadari Dia Pinter Sekali Memuji Bahwa Minuman Ini Enak Tapi Dari Situ Kasih Belajar Kalau Misalnya Negosiasi Itu Tidak Harus Menjelekan Seseorang Atau Tidak Harus Menjual Sesuatu Yang Berlebihan Intinya Sesuai Dengan Fakta Kalau Minuman Yang Dia Bilang Rasanya Baik Ya Dibilang Baik Supaya Apa Tuan Rumah Atau Seseorang Yang Diajak Negosiasi Ini Bisa Sedikit Oh Ya Saya Ini Merasa Di Hargai Oleh Lawan Bicara Saya Jadi Saya Punya Kepercayaan Untuk Mempercaya Apa Yang Dia Tawarkan Gitu Inilah Hebatnya Si Yuri Valier Ini Kalau Sepintas Mungkin Agak Sedikit Bingung Menjelaskannya Seperti Apa Tapi Kalian Coba Nonton Perhatikan Dan Jika Kalian Punya Pertanyaan Maksudnya Bang Gajah Itu Gimana Nanti Di Next Pembahasan Tentang Arte Ini Atau Otak Guru Berikutnya Gajah 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 Bacain Dan Coba Bacain Bahasan Ini Bisa Kita Sharing Oke Kalau Gitu Di Poin Ketiganya Poin Ketiga Ini Mungkin Agak Sedikit Harus Sedikit Serius Tadi Kan Gajah Bilang Kalau Si Arte Ketemu Rusana 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 Ini Datang Jauh Jauh Dari Tempat Kediamannya Ke Firenz Ke Kota Firenz Tempat Beradanya Arte Dan Leo Tentunya Yang Kasih Bingung Adalah Dia Datang Jauh Untuk Meminta Kemertuanya Mas Kawin Yang Telah Dia Berikan Ke Mereka Jadi Mas Kawin Ini Sudah Dikasihkan Kemertuanya Ini Karena Suaminya Sudah Meninggal Rusana Ingin Si Mas Kawin Ini Dikembalikan Untuk Kelangsungan Jaya Hidupnya Ditambah Lagi Untuk Mungkin Persalinan Untuk Melahirkan Anak Anaknya Anaknya Kan Cuma Satu Anak Anaknya Gimana Ya Gitulah Yang Kasih Bingung Adalah Gini Kalau Di Indonesia Setau Kasih Belum Nikah Tapi Yang Setau Kasih Mas Kawin Itu Diberikan Oleh Seorang Laki Laki Ke Perempuan Bener Mas Kawin Itu Diberikan Oleh Seorang Laki Laki Ke Perempuan Maksudnya Dalam Sini Itu Bisa Dibilang Mas Kawin Ini Sebagai Mahar Yang Diberikan Untuk Nilai Tukar Yang Biasanya Dalam Bentuk Mata Uang Atau Benda Berharga Sebagai Istilahnya Ganti Rugi Ganti Rugi Bahwa Anaknya Itu Mau Diambil Oleh Laki-lakinya Dan Disitu Menutuplah Kerugiannya Misalnya Biasanya Bapaknya Atau Ibunya Dari Wanita Ini Biasanya Dibantuin Oleh Anak Perempuannya Dan Lain Sebagainya Dan Mahar Ini Diberikan Untuk Menggantikan Itu Ada Ada Beberapa Macam Tentang Mas Kawin Ini Penjelasannya Yang Pasti Kasih Tau Kurang Lebihnya Seperti Itu Karena Kasih Belum Menikah Jadi Pengetahuan Kasih Tidak Terlalu Mendalam Mudah 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 Menikah Nanti Penjelasannya Seperti Apa Yang Kasih Bingung Lagi Kenapa Disini Justru Wanita Yang Memberikan Mas Kawin Kepada Laki Laki Mungkin Menurut Kaze Disini Itu Karena Semua Beban Ada Pada Laki Laki Dan Pekerjaan Terus Menanggung Istri Nantinya Seperti Apa Terus Jadi Tulang Punggung Keluarga Itu Laki Laki Membayar Itu Supaya Ya Gimana Ya Kayak Membeli Jasanya Dia lah Mungkin Menurut Kaze Seperti Itu Kalau Kalau Ada Yang Tahu Lebih Jelas Kalau Di Italia Itu Begini Atau Nggak Mungkin Jangan Jauh Jauh Laki Taka Italia Apakah Di Indonesia Ada Yang Seperti Itu Juga Dimana Wanitanya Memberikan Mahal Kepada Laki Lakinya Kaze Nggak Tahu Silahkan Berkomentar Nanti Di Next Episode Kaze Bakal Bacain Terus Kita Cari Solusi Bareng Bareng Oke Dan Sepertinya Kaze Akan Lanjutin Ke Pembahasan Selanjutnya Dimana Kaze Akan Membacakan Komentar Dan Sopat Kaze Kalian Di Kolom Komentar Waktu Itu Kaze Bahas Kemarin Ya Kemarin Itu Kaze Bahas Tentang Sword Up Online Reaction Episode 1 Mungkin Pada Bahasan Ini Kasih Sedikit Mohon maaf Disini Kasih Baru Mencoba Untuk Pakai Green Screen Seperti Ini Dan Karena Mungkin Videonya Kurang Menarik Kali Jadi Komentarnya Agak Sedikit Kurang Yaudah Kita Baca dulu Komentarnya Dari Sini Ini Cuma Ada Dua Gak Tau Yang Satunya Lagi Ini Ada Dua Bagian Oke Kita Cek Yang Pertama Ada Dari Kang Deus Belmon Woo Kang Deus Belmon Ber7 Kurang Begitu Ngikutin Anime Tapi Rencana Mau Beli Game Di Steam Jadi Kalau Kata Kajiri Kalau Misalnya Nggak Ngikutin Anime Untuk Sword Art Online Itu Di Game Cukup Apalagi Karena Basicnya Dia Bahasnya Game Jadi Kalau Misalnya Kang Deus Ingin Membahas Atau Ingin Nonton SAO Tapi Nggak Ngikutin Anime Game Ini Cocok Dimain Ya Bisa Dibilang Satu Kali Main Bisa Dapat Semua Arc Lengkap Dari Waktu Pertama Di Awal Yang Sword Online Bisa Dibilang Game Kematian Sampai Ke Yang Sekarang Jadi Game Sudah Ada Beberapa Macem Baik Di PS4 Di Steam Itu Sudah Ada Semua Oke Thank you Kang Deus Belmon Nanti Kita Akan Ngobrol Lagi Di Next Pembahasan Mungkin Kalau Nonton Lagi Terus Ada Kang Ama Algo Fani Channel Mantap Sob Salam Lengkap Halo Kang Ama Kasih Jawab Salam Ya Oke Kita Akan Lihat Satu Lagi Adakah Air Spon Apply Oh Ada Kang Armada Awan Ini Sudah Kasih Balas Jadi Bisa Ada Yang Dibacain Ada Yang Kasih Balas Langsung Oke Kang Armada Bilang Keren Keren Sih Episode Satu Ini Feel Dapat Banget Padahal Sepet Diundur Agak Lama Ya Z Oke Red Pribadi Buat sesi Battlenya 9 Per 10 Keren Efek Sama Animasinya Setuju Kang Karena Kasih Nonton Itu Terus Terang Sih Waktu Kemarin Kasih Lihat Si 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 Turun Ke Dunia Underworld Terus Terang Sih Agak Sedikit Berger Kaca-kaca Mata Saking Ya Keren Banget Ini Kayak Apa Ya Kayak Kayak Nonton Waktu Dulu Avenger Pas Captain America Dateng Pas Thor Dateng Nah Feel Seperti Itulah Tapi Dalam Cakupan Untuk Nonton Anim Disini Juga Kalian Balas Diundurnya Dua Bulan Lebih Memang Tapi Untung Nggak Terlalu Menkecewakan Dan Terus Terang Anime SAO Kemarin Itu Nggak Mengecewakan Banget Cocok Banget Untuk Ditonton Jadi Jangan Sampai Kelewatan Buat Yang nanti Pengen Nonton Spotlight Online Atau Mau nunggu Budsnya Dulu Bisa Dibilang Biar Nontonnya Nggak Setengah Setengah Boleh Kalian Kasih Saran Untuk Nonton Itu Nggak Boleh Kelewatan Soalnya Sayang Banget Kalau Nampai Kelewatan Oke Thank you Buat Kang Armada Terus Kang Deus Dan Juga Kang Ama Sudah Berkomentar Dan Buat Sobat Kasih Yang mau Komentarnya Dibacain Untuk Kita Ngobrol Cari Solusi Tentang Anime Kalian Boleh Komentar Di Bawah Kalian Komentar Nanti Di Bahasan Otakurum Berikutnya Kasih Bakal Bacain Setiap Komentarnya Dan Kita Akan Ngobrolin Semua Anime Tenang Aja Karena Kasih Juga Nonton Nilai Positif Apa Yang Anime Mau Ditampilkan Ke Kalian Umum Jadi Nonton Anime Jangan Yang Ceritanya Tentang Harum Aja Terus Atau Nggak Yang Echi Aja Memang Itu Ada Nilai Plus Untuk Seorang Laki Tapi Kan Kalau Buat Nilai Moral Kayaknya Nggak Ada Ya Nggak Ada Salahnya Mau Nonton Juga Cuman Buat Kaze Kaze Pengen Cari Tempat Untuk Seri Supaya Kita Bisa Dapat Nilai Positif Dari Nonton Anime Ini Jadi Mungkin Tentang Arte Episode 7 Itu Kali Ini Sebegini Dulu Cukup Buat Kaze Yang Kaze Tungguin Itu Sebenernya Ada Di Arte Episode 8 Ada Sesosok Mungkin Ini Anak Kecil Ya Kan Keponak Nya Yuri Valier Ternyata Kaze Senang Banget Dengan Kepribadian Oke Jadi Kaze Lihat Karakter Bener Bener Ini Kok Si Anak Ini Ada Sesuatu Apa Nih Jadi Kaze Penasaran Dari Dari Awal Dia Muncul Di Opening Sampai Akhirnya Bakal Muncul Episode 8 Ini So Tungguin Aja Bahasan Kaze Di Arte Episode 8 Seperti Apa Dan Kaze Menunggu Obrolan Kalian Atau Komentar Kalian Mengenai Anime Jadi Kalian Silahkan Berkomentar Next Pembahasan Kaze Bakal Bacain Satu Satu Dan Kita Cari Solusinya Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Tentang Anime Apa Terus Tentang Filosofi Apa Di Anime Mana Kaze Kita Coba Pikir Dan Kita Akan Bahas Semuanya Secara Utuh Jadi Untuk Sekarang Mungkin Ada Pertanyaan Lain Yaitu Yang Biasa Ditanyakan Gini Bang Kaze Sebenarnya Bang Kaze Konten Youtube Tentang Apa Oke Untuk Yang Masih Baru Disini Kaze Akan Memberitahukan Konten Youtube Kaze Itu Bercampur Jadi Kaze Akan Memberikan Sedikit Jadwal Di Youtube Channel Ini Nah Setiap Hari Senin Dan Kamis Itu Kaze Bakal Menampilkan Update Terbaru Dari Silver Kaze Gaming Silver Kaze Gaming Ini Isinya Game Game Di Luar Ayo Dance Dan Sil Online Kemudian Hari Selasa Dan Jumat Itu Adalah Segmen Ini Yaitu Otakurum Otakurum Ini Isinya Semua Tentang Anime Kemudian Ada Otakurum Yang khusus Buat bahas Tokusatsu Intinya Semua Yang berhubungan Dengan Jepangan Film Atau Apapun Itu Itu Akan Masuk Kedalam Bahasan Otakurum Oke Lanjut Lagi Hari Rabu Dan Hari Sabtu Kaze Ini Membahas Tentang TTS Seal Online Atau Tell the Story Of Seal Online Yang Isinya Tentang Dari A Sampai Z Untuk Seal Online Blade Of Destiny Atau Seal Online Lainnya Kemudian Di Hari Yang Sama Rabu Dan Sabtu Itu Ada Ayo Dance Area Ayo Dance Area Ini Berhubungan Semua Yang Tentang Ayo Dance Atau Game Game Audition Online Dance Battle Itu Akan Dimasukkan Kesana Semua Bahasannya Dari A Sampai Z Nah Kebetulan Rabu Dan Sabtu Ini Kaze Khususkan Untuk Dua Game Itu Jadi Jangan Heran Kalau Dua Hari Itu Kaze Akan Update Dua Kali Mulai Dari Jam 3.30 Sampai Dengan Jam 6.15 Terakhir Di Hari Minggu Ini Kaze Itu Mengisinya Dengan Silver Kaze Cosplay Room Tentunya Kalau Silver Kaze Cosplay Room Kalian Pasti Akan Melihat Benda Benda Ini Jadi Gak 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 Aneh Karena Kaze Itu Membahas Tentang Cosplay Dari Mulai Cara Bikin Costum Makeup Ketemu Cosplayer Dan Sebagainya Itu Akan Dibahas Pada Silver Kaze Cosplay Room Dan Disinilah Pertanyaan Itu Pasti Bertubi Jadi Dan Kita Akan Bertemu Lagi Di Bahasan Otak Room Berikutnya Dadah Semuanya Terima Kasih Sudah Mampir Terima